Saudara jumlah petani di Indonesia terus berkurang, ditambah lagi dengan perubahan iklim ekstrim, turut menambah daftar pemasalahan pertanian di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Rendahnya peluang produktivitas akibat lahan kering serta ketidakpastian penghasilan menjadi alasan utama para pemuda di NTT lebih memilih berurbanisasi dibandingkan bertani. Badan Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO tidak tinggal diam. Dengan menggunakan teknologi pertanian konservasi, FAO menggandeng para pemuda untuk kembali turun ke ladang demi masa depan pertanian daerah. Perubahan iklim ekstrim disertai dengan cara bertani yang lama, nyatanya memberikan dampak negatif bagi pertanian di Nusa Tenggara Timur. Tidak hanya permasalahan hasil produksi pertanian yang cukup rendah, tetapi juga berdampak pada tingkat kesuburan tanah di lahan pertanian. Perubahan iklim yang terjadi di seluruh belahan dunia, termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki dampak yang sangat buruk bagi masyarakat, terutama para petani yang mengandalkan hasil panen sebagai penghasilan utama. Bayangkan saja, dalam satu tahun para petani di NTT hanya bisa panen sekali dalam musim penghujan. Tidak hanya itu, belum adanya pengubahan cara bertani yang sesuai dengan perubahan iklim, turut memberi dampak buruk bagi unsur hara tanah di lahan pertanian di tanah NTT. Menikapi hal ini, Badan Pangan dan Pertanian Dunia, PBB atau FAO tidak tinggal diam. Sudah hampir dua tahun, sejak 2014 silam, FAO memulai pengenalan teknologi pertanian baru, yakni pertanian konservasi kepada masyarakat di beberapa lini di sejumlah kabupaten. Selain itu, banyaknya jumlah putra daerah yang tidak tertarik untuk bertani turut menjadi perhatian khusus bagi FAO. Dengan penerakatan teknologi, FAO menggandeng para generasi muda untuk kembali terjun ke lahan pertanian dengan cara baru dan berbeda. Melalui penyuluhan dan pelatihan lewat sekolah lapangan, lebih dari 100 siswa di tiga sekolah lintas kota dan kabupaten mulai termotivasi menggunakan pertanian konservasi yang dinilai sangat efektif, terutama dalam mengurangi risiko kegagalan panen. Bahkan seluruh siswa binan FAO telah memiliki motivasi tersendiri untuk mengembangkan diri sebagai pertanian yang lebih baik, yakni dengan menggunakan teknik pertanian konservasi yang lebih ramah lingkungan. dan menggunakan konservasi yang lebih ramai lingkungan. dan menggunakan konservasi yang lebih ramai lingkungan. Tidak hanya berfokus pada generasi muda, FAO juga turut memberikan penyuluhan teknologi pertanian konservasi melalui kelompok-kelompok tani di sejumlah daerah di Nusa Tenggara Timur. Tersyatat ada lebih dari 250 kelompok tani dengan anggotanya yang menembus angka lebih dari 4.000 di tiga kabupaten. Dan dengan saat ini kerjasama antara FAO dan sejumlah mitra kerja lokal masih terus mengupayakan pengelolaan lahan pertanian dengan teknologi yang lebih baik. Tentu tidak mudah untuk menedukasi para petani yang bertahun-tahun menggunakan teknik pertanian lama dengan membakar lahan atau pengelolaan lahan sempurna dengan cara dibalik. Keberhasilan pertanian konservasi sangat dirasa betul oleh seluruh anggota kelompok tani. Misalnya saja kelompok tani di Desa Sayenam, Eban Timur, Tengah Utara. Peningkatan hasil pertanian hingga 4 kali lipat serta kesuburan tanah yang semakin baik memberikan kepuasan tersendiri bagi para petani. Salah satunya petani wanita Johana VK di Kabupaten Timur, Tengah Utara. Baginya, pertanian konservasi dianggap sangat cocok untuk diaplikasikan di lahan kering di NTT. Program pertanian konservasi yang dikenalkan oleh FAO dalam rangka mengurangi risiko gagal panen dalam perubahan iklim sangat diapresiasi oleh Gubernur Rusan Tenggara Timur, Franz Le Buraya. Selain itu, Franz berharap penggunaan teknologi dalam pertanian konservasi bisa membangkitkan semangat para pemuda daerah untuk kembali mengembangkan potensi pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati. 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!